Alat dan bahan yang kita gunakan Yang pertama adalah piring plastik Air Gunting untuk memotong gabus Magnet untuk digosokkan ke jarum Agar menghasilkan sifat magnetik Gabus untuk tumpuan jarum Dan jarum untuk petunjuk kompas Cutter untuk mengetes sifat magnetik pada jarum Pertama, gosokkan jarum pada magnet selama 3 menit Sampai menghasilkan sifat magnetik pada jarum Selanjutnya, tes sifat magnetik jarum pada cutter Jika sudah menempel, maka jarum siap digunakan Letakkan jarum pada gabus yang berada di atas air Setelah beberapa saat, jarum akan menunjukkan arah selatan dan utara Lakukan dua kali percobaan untuk membuktikan keakuratan kompas sederhana ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!